Halo Bung Bung semua, baiklah ayo kita lanjutkan lagi seris Mahmiluk G30S dengan pencapa Dr. Subanrio. Kita sudah memasuki episode ke 70, bukan main, episode 70. Dan kami ucapkan terima kasih pada Bung Bung yang masih begitu antusias mengikuti seris ini. Di episode ini kita akan kembali mendengarkan keterangan mantan Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana, Omar Dhani. Selain menjadi saksi di sidang Mahmiluk Subanrio, Omar Dhani juga diadili di Mahmiluk. Keterangan ini dia berikan sebagai saksi Dr. Subanrio sebelum akhirnya dia juga dihadapkan ke Mahmiluk sendiri. Baiklah, sebelum kami lanjutkan kembali kami tegaskan, Testi Files hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Bung Bung juga harus mengelahah lewat versi-versi lainnya. Narator hanya membacakannya saja, gaya, intonasi, emosi, aksen, atau logat dari pembacaan ini tidak sama persis dengan sidang sebenarnya kala itu. Hanya untuk kepentingan memudahkan membedakan orang yang sedang berbicara. Hakim melanjutkan tanya-jawab. Menentukan kebijaksanaan daripada Angkatan Darat. Jadi berapa bawahan ini tidak setuju atau tidak puas dengan Dewan Jenderal? Ini maksudnya begitu? Ya, betul. Ya, apakah juga mendengar personalia dari Dewan Jenderal ini terdiri dari siapa saja personalia ini? Ya, disebutkan juga oleh Suparjo itu. Disebutkan. Siapa-siapa yang disebutkan? Saya sudah lupa. Agak lupa sudah. Apakah nama Jenderal Nasution disebut? Pernah. Pernah disebut dalam Dewan Jenderal ini apakah nama Jenderal Yanni disebut? Pernah. Jenderal Suparman disebut? Beberapa kali dia itu telah menyebut. Tapi nama-nama itu selalu berlainan. Selalu berlainan. Berarti bahwa mengenai persoalan Dewan Jenderal beberapa kali disampaikan kepada saudara. Beberapa kali. Kira-kira ingat berapa kali disampaikannya? Saya tidak tahu lagi. Tidak tahu lagi. Dan senantiasa dengan tema yang sama. Bahwa Dewan Jenderal yang menentukan kebijaksanaan dan ada bawahan-bawahan yang merasa tidak puas terhadap kebijaksanaan yang ditentukan oleh Dewan Jenderal ini? Betul. Begitu? Ya. Apakah juga mendengar berita mengenai Dewan Jenderal akan melakukan kudeta? Tidak. Melakukan kup? Tidak. Tidak pernah mendengar soal itu? Tidak. Apakah saudara pernah mendapat berita mengenai dokumen Gilkris? Dokumen Gilkris? Pernah. Pernah. Dari siapa mendengar itu? Dari Laksamana Herlambang. Kapan didengarnya? Saya sudah lupa itu. Apakah sesudah Laksamana Herlambang mewakili saudara sore hari dilaporkan ataukah selang beberapa hari baru dilaporkan? Saya sudah agak lupa. Di mana dilaporkannya? Di mana? Di rumah saudara dilaporkan? Di Laksamana ini datang? Pada rumah saudara ataukah saudara datang? Di rumahnya? Seingat saya di rumah saya. Seingat di rumah saudara. Dilaporkan juga? Dehele proses? Sampai pada persoalan dokumen Gilkris ini? Dari mana ia peroleh? Ya. Dilaporkan juga atau diceritakan juga oleh Laksamana Sri Mulyono Herlambang ini mengenai rapat yang dilakukan atau diselenggarakan pagi itu? Ya. Bahwa rapat itu dipimpin oleh Presiden sendiri? Ya. Bahwa dalam rapat itu yang dipersoalkan hanya mengenai dokumen Gilkris? Ya. Bahwa di dalam rapat itu terjadi suatu dialog antara Presiden dengan Jenderal Yanni yang mempersoalkan Dewan Jenderal? Ya. Dilaporkan juga? Ya. Setelah saudara menerima berita-berita ini. Apakah saudara pertama mengenai berita Dewan Jenderal itu? Apakah saudara memerintahkan untuk mengadakan ceking melalui alat-alat yang saudara miliki? Saya hanya memberikan briefing. Memberikan briefing kepada? Kepada deputi saya. Kepada deputi. Hanya sampai tingkat deputi saja. Apa yang dibrivingkan pada waktu itu? Apa yang telah dilaporkan oleh Laksamana Herlambang kepada saya? Bukan. Bukan. Yang saya maksud mengenai Gilkris ini tetap dalam rangka mengenai berita Dewan Jenderal yang dari... Jenderal Suparjo itu tadi. Itu apakah saudara memerintahkan kepada alat-alat yang ada pada saudara dus alat intelijen untuk mengadakan ceking lebih lanjut terhadap berita ini? Hanya memberikan briefing saja. Memberikan briefing saja. Menurut Dewan Jenderal ini? Ya. Dalam memberikan briefing, apa yang disampaikan? Apakah juga disampaikan bahwa ini adalah desas-desus? Sebagaimana tadi saya tanyakan sifatnya las-leslus? Adalah info yang saya peroleh. Adalah info yang diperoleh. Disebutkan juga sumbernya dari mana diperolehnya? Ya. Disebutkan? Ya. Ya. Tapi kemudian tidak dilakukan perintah untuk mengadakan ceking lebih lanjut terhadap info ini. Tidak. Tidak? Tidak. Apakah saudara ketahui juga mengenai sakitnya Bapak Presiden? Ada tanggal 4 Agustus tahun 1965. Tahu. Tahu dari siapa saudara tahu? Kalau saya tidak salah dari Laksamana Herlambang. Dari Laksamana Herlambang juga. Benarkah keterangan dari Laksamana Herlambang bahwa diketahuinya ini oleh saudara adalah dengan datangnya saudara mengunjungi di rumah Laksamana Herlambang? Ya. Betul? Ya. Setelah saudara mendengar tentang sakitnya Presiden, apakah ada kegiatan-kegiatan yang saudara lakukan untuk mengetahui lebih lanjut sakitnya Presiden? Misalnya, ya dengan jalan, saya mencek pada ajudan Presiden. Kepada ajudan Presiden, siapa itu? Ada beberapa ajudan. Letnan Udara Iwara, Jul Hendrina. Memang benar beritanya. Jadi setelah dicek, memang benar. Memang benar bahwa sakit. Bahwa sakit. Hanya sakit gitu saja. Pengetahuan saudara mengenai Dewan Jenderal dalam bentuk info dan pengetahuan saudara mengenai lain-lain di dalam rangka Dewan Jenderal ini. Apakah saudara laporkan juga pada atasan saudara? Dalam hal ini tentunya bisa kepada Kasab. Bisa kepada Pangti. Panglima tertinggi dalam hal ini. Tidak. Tidak dilaporkan. Benarkah pada tanggal 30 September tahun 1965, kembali saudara menerima laporan mengenai Dewan Jenderal yang akan bergerak itu dari bekas Letnan Kolonel Udara Heru Atmojo. Ya, ini saya dasarkan kepada keterangan-keterangan saudara sendiri yang diberikan pada sidang-sidang mahkamah yang lalu. Benar itu? Ya, terlepas daripada orang-orang yang sudah disebutkan tadi. Baik Suparjo, baik Laksamana Herlambang, baik Lekol Udara Heru Atmojo. Apakah dari sumber lain pernah mendengar Dewan Jenderal ini? Pernah. Dari siapa? Daripada salah seorang perwira yang saya lupa namanya. Perwira dari Auri. Dari Angkatan Darat. Dari Angkatan Darat. Menyampaikan kepada saudara mengenai ini. Tapi lupa namanya. Namanya lupa. Kapan kira-kira ini? Pertengahan 1965. Pertengahan 1965. Dus Juni. Juli. 1965. Begitu? Kira-kira demikian. Di mana itu disampaikannya? Kalau saya tidak salah, di SAB. Di SAB. Di dalam rangka apa? Apa dalam rangka rapat resmi disampaikannya? Tidak hanya bicara-bicara saja. Bicara-bicara saja dus bersifat. Juga informatoris saja. Saya akan kembali sekarang pada persoalan yang di-BA-kan di dalam hal ini. BA maksudnya berita acara. Benarkah saudara pada tanggal 1 Oktober telah mengeluarkan suatu perintah harian? Benar. Benarkah bahwa perintah harian itu didasarkan pada pengumuman yang disiarkan melalui RRI Jakarta pertama? Ya. Dan dari berita yang diperoleh malam sebelumnya dari Heru Atmojo. Ya. Masih ingat kira-kira saudara apa isi perintah harian itu? Masih ingat kira-kira? Kira-kira yang pertama adalah bahwa telah diadakan gerakan 30 September. Hanya itu saja kira-kira yang diingat. Yang kedua adalah bahwa angkatan udara selalu menyokong gerakan yang bersifat perbaikan. Yang menurut ajaran-ajaran Bung Karno. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa adanya peristiwa hari itu ada kemungkinan-kemungkinan bahwa kita diserang dari luar maupun dari dalam. Dan keempat bahwa Auri harus siap sedia untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan itu. Di mana dibuat perintah harian itu? Di Halim. Di Halim. Dan kemudian perintah harian ini memang disiarkan isinya disampaikan kepada Selahordi yang ada di lingkungan Auri. Ya. Pada waktu disiarkan apakah juga saudara mendengar siaran perintah harian itu? Tidak. Tidak mendengar? Tidak. Ketua menanyakan pada auditor apakah ada barang bukti yang lalu diajukan sehubungan dengan perintah harian daripada saksi. Pertanyaan mana dijawab ada. Dan atas permintaan ketua auditor membacakannya yang berbunyi sebagai berikut. Sat Kepala Stap Mandalasiaga. Perintah harian 1 Oktober 1965. Satu. Dengan diadakannya gerakan tersebut maka subversi asing dan antek-anteknya tidak akan tinggal diam dan kemungkinan besar akan meningkatkan gerakannya anti-revolusioner. Tiga. Auri sebagai alat revolusi selalu tetap akan menyokong dan mendukung siap tiap gerakan yang progresif revolusioner. Sebaliknya Auri akan menghantam tiap usaha yang membahayakan revolusi Indonesia. Empat. Dengan ini kami perintahkan kepada segenap warga Auri untuk tetap waspada terhadap provokasi-provokasi dan untuk lebih meningkatkan kesiapsiagaan terhadap segala kemungkinan baik dari dalam maupun dari luar. Departemen Angkatan Udara 1 Oktober 1965 pukul 09.30 Menteri Panglima Angkatan Udara ditandatangani oleh Omar Dhani.